Di sini saya akan menjelaskan salah satu koleksi di Museum Satria Mandala, yaitu FN Model D. Selamat pagi semuanya, salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Saya Zaki Permana, saya di sini sebagai mahasis pemagang dari Universitas Negeri Jakarta yang magang di pusat sejarah TNI. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu koleksi dari museum kami, yaitu FN Browning Model D. Nah, FN Browning Model D ini diproduksi FN Browning Model D atau FN MLID, jadi karena Perancis, itu diproduksi tahun 1932 di Belgia. FN atau Fabric National merupakan perusahaan manufaktur senjata dari Belgia. Nah, sebelum memanufaktur FN Model D ini, itu sudah memanufaktur FN Browning Automatic Rifle atau disebut BAR. Nah, BAR ini kan dengan designasi M1918. FN Model D ini dimanufaktur setelah perangkannya satu, yaitu 1930, dengan beberapa update. Nah, update-nya itu apa aja sih? Update-nya itu ada penutup debu untuk injeksi casing peluru, dan juga penutup debu yang ada di makasin, di bawah di makasinnya untuk masuk pelurunya. Jadi, itu bisa ditutup. FN Browning Model D ini juga memiliki fungsi untuk mengganti laras dengan cepat. Jadi, laras itu dapat diganti dengan sangat cepat. Larasnya itu bisa ada tuas untuk mengunci larasnya. Itu memiliki dua fungsi, yang fungsi pertama itu untuk membawa senjata itu, jadi setelah dipakai di bawah seperti itu, dipegang tuasnya, lalu diangkat. Nah, untuk mengganti laras, jadi tuasnya itu tinggal diluruskan ke atas, dilepas, lalu dikunci lagi seperti itu, kunci balik. FN Model D ini adalah senjata antik juga, yang kenapa bisa masuk ke Indonesia? Nah, sesuai penempatan di museumnya, FN Model D ini adalah senjata yang dibeli oleh TNI, yang di Singapura itu dibelinya. Karena Singapura kan merupakan koloninya Inggris, yang nantinya dimerdekakan oleh Inggris. Jadi, di koleksi juga dapat dilihat ada cap mahkota dan huruf J. Nah, itu kan cap mahkota itu cap untuk kerajaan Inggris. Untuk dipakainya itu, untuk dipakainya kapan sih? Jadi, kalau beli, kan kata senjata beli berarti dipakainya itu tahun 1950-an setelah Indonesia itu terbebas dari yang namanya Perang Revolusi Kemerdekaan. Jadi, terbebas dari agresi meter Belanda I, Belanda II, dan juga adanya pemberontakan. Nah, bisa jadi senjata itu dipakai saat menempas pemberontakan itu. Mungkin yang bisa saya jelaskan sampai situ saja, kunjungi kami di museum Setria Mandala untuk dapat mengenali lebih lanjut bagaimana sejarah TNI. diterjunkannya kemana saja saat bisa, saat menjadi Dewan Keamanan PBB. Dan juga, apa saja yang membuat TNI itu dapat kuat dengan melihat koleksi-koleksi senjata. Saya Zaki Permana, mohon undur diri. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam sejarah, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!